Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Sehat-sehat. Kang Asep, kalau kita bicara soal membangun tertib hukum, Presiden menegaskan bahwa penegak hukum, aparat penegak hukum, jangan kendur, jangan takut menegakkan hukum, walaupun diingatkan juga untuk tetap mematuhi hukum pada saat menegakkan hukum. Prinsip ini, apa yang sebetulnya kemudian belum terlaksana, Kang Asep, sehingga kemudian Kepala Negara harus kembali mengingatkan kita semua lagi. Bagaimana, Kang Asep? Iya, jadi Presiden selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, mengingatkan kita anak bangsa, bahwa negara kita negara hukum, tercantum dalam pasal 1 ayat 3, ya, seluruh dunia tidak ada seperti Indonesia, silahkan bandingkan Amerika maupun Inggris. Dan mengingatkan kita bernegara itu ada di pembukaan, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, membajukan kejahatan umum. Nah, yang menarik adalah, apa, di depan hukum itu sama, ya, tidak ada kecuali kalimatnya, betapa indahnya bahasa hukum yang dibuat oleh depan diingatkan kita. Di ikan negara hukum ini, ada pelanggaran hukum, harus ditegakkan hukum. Konstitusi kita bagus sekali, pasal 2-4 itu, mendegakkan hukum dan keadilan. Jadi tertib hukum itu harus beradab, karena negara kita negara beradab, ya. Nah, cara beradab itu ada peradaban hukumnya, tegakkan hukum, baru tegakkan keadilan, ada prosedural. Jadi hukum itu kan, nah hukum acara. Nah, nanti keadilannya, mari di pengadilan, di kestim kekuasaan kehakiman. Karena kekuasaan kehakiman itu independen, imparsial. Jadi ini bicara, ya, lagi, seperti ini, memingatkan kepada kita sebagai warga negara, beliau sebagai kepala negara, ayo tertib pernegara ini tertib hukum, ya. Jadi ada aturan main, ya, kalau si kuasa aklimat, gitu. Kang Asep, kalau ada yang mengatakan begini, bahwa Indonesia negara hukum memberikan kebebasan bagi warganya untuk menyatakan pendapat di hadapan hukum, dan kemudian kalau pendapat itu dianggap bertentangan dan lalu ditegakkan penegakan hukum, maka itu berarti rezim sedang menegakkan dengan otoriter. Menurut Kang Asep, bagaimana? Ayo, kita sepakati, kesepakatan suci kita. Tahun 45 loh, bahasa hukumnya bahasa yang dibuat oleh para begawan. Mereka bukan ahli hukum loh. Empat dilama, lima nasionali. Pasal 28-nya asli loh, belum dirubah, ya. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan tulisan bagaimana kemudahan-undang. Tapi ada patasannya, ya, hormati hak aja si manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Bayangkan kalimat-kalimat itu adalah kalimat ahli hukum yang terumpat lima. Jadi ketika ada orang mengatakan rejim, ini berperintahan, silahkan di Republik ini menyatakan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Tapi ada aturan main, tadi kembali ke 24, ya. Nah, 24 itu mengatakan, ya, nanti selesaikan tegakan hukum. Bahkan pasal 27 lebih hebat lagi, kan. Di depan hukum itu sama, ya. Gak ada yang bedanya, yang bedanya itu kan depan mertua. Jadi intinya tetap semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dan penegak hukum harus dengan terukur menegakkan hukum. Begitu ya, Kang Asif, ya? Ya, kan kalimatnya jelas. Tadi kan, pemerintahan ini berdasarkan hukum, dan segala warga negara tidak ada kecualinya. Belagi baik penegak hukumnya, warga negaranya, ketika menegakkan hukum, ya, tadi untuk mencerdaskan bangsa ini harus terdah kalimatnya. Bangsa ini harus sejahtera. Cerdas itu bukan untuk culas. Sejahtera itu bukan untuk pribadi, tapi untuk umum. Jadi bahasa konstitusi, bahasa kesemakatan bangsa negara kita ini sudah tercantum di perjanjian leluhur di antara kita. Itulah defunding bander kita. Dan oleh Presiden diingatkan, jadi kalau ada warga negara yang tidak tertibukum, tidak kembali kepada aturan lain, saya pikir jangan isianati apa yang dipapesankan dan didirikan negara ini untuk Republik ini. Hebat sekali itu bahasa hukum kita loh, yang tidak ada di dunia. Silahkan, apa harus saya katakan, bahasa konstitusi, bahasa hukum ini, coba hanya ada di Indonesia. Dan Indonesia ini, kalau dibandingkan negara lain, kalah menganut untuk segala warga negara yang sama dekat hukum. Dan kembali kita beradab dalam beradaban hukum. Baik. Berhukumnya beradab. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan untuk pencerahan pagi ini. Selamat pagi Kang Asep. Pertanyaannya begini Bang audience Kalau kemudian semua warga bersamaan kedudukannya di hadapan hukum Dan negara sedang menegakkan hukum Kalau ada sebagian yang mengatakan bahwa itu berarti rezim semena-mena Ini bagaimana mendudukan masalah sesungguhnya Karena di dalam persoalan hari-hari belakangan ini Banyak juga Bang yang percaya bahwa negara ini sedang semena-mena Negara disebut semena-mena kalau dia tidak berbuat berdasarkan hukum Pertanyaannya apakah proses penegakan hukum yang hari-hari ini kita lihat di Polda Metro Jaya Misalnya sesuai dengan hukum atau tidak Apa ukurannya sebuah proses itu sesuai hukum atau tidak Tentu proses ukurannya ketika sampai kepada pengadilan Tetapi di tengah itu sebelum sampai ke pengadilan Ketika ada yang menganggap ada ketidaksesuaian antara fakta dan bunyi hukumnya Maka dibolehkan atau dimungkinkan untuk menempuh proses peradilan Dengan demikian terbuka lebar jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat Terkait dengan realitas penegakan hukum itu sendiri Kalau di dalam menegakan hukum, penegak hukum berhadapan dengan orang-orang Yang masih warga negara Indonesia Tapi kelihatannya menggunakan atau memanfaatkan kekuatan bang Kekuatan masa yang dikumpulkan Yang kemudian mengatakan bahwa dari awal sudah kelihatannya punya pola pikir bahwa Negara ini tidak memberikan kesempatan bagi mereka Bertindak semena-mena Bagaimana penegak hukum bisa melakukan penegakan hukum ini Karena ketika ada tindakan tegas Dikatakan bahwa itu rezim otoriter Tentu ada dua ya loh ya Yang pertama itu Kalau yang melakukan itu orang perorangan Tentu dia bagian dari subjek hukum Yang bisa dimintai pertanggung jawaban Atas perbuatannya Tentu ada pasal-pasal untuk itu Yang kedua Kalau dalam bentuk organisasi Di sana atau organisasi kemasyarakatan misalnya Tentu berlaku undang-undang organisasi kemasyarakatan Tahun 2017 Nomor 16 tahun 2017 Jelas kok di sana Terhadap segala perbuatan Yang terkait dengan intoleransi misalnya Atau melakukan penodaan terhadap ajaran Atau terhadap agama Ada hukumannya Hukumannya itu 5 tahun sampai 20 tahun Disebut di dalam undang-undang ormas itu Jadi sebetulnya semua kita Bang Gaudens dan saya juga warga negara Punya juga kewajiban ya di dalam sistem hukum Supaya tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain juga Pertanyaannya begini Bang Bagaimana ini benar-benar bisa menjadi kesadaran Bukan karena ditegakkan oleh penegak hukum Yang akan kita bahas di bagian berikut Dan menurut saya tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Sekiranya kembali Terima kasih pemirsa Anda Masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Bang Gaudens kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV Di Malang Jawa Timur Ada Mas Dhani Mas Dhani selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Bang Gaudens Selamat pagi Mas Dhani Bagaimana Mas membangun tertib hukum Bagaimana kita bisa dengan sukarela Dengan senang hati Mematuhi hukum sebetulnya Bagaimana Mas Dhani? Saya jadi ingat quotes dari Gus Dur ya Bang Leo ya Gus Dur pernah bilang Bahwa daripada kita capek-capek menghabiskan energi Untuk mengakali atau menyiasati hukum yang ada Lebih baik kita berlatih mendisiplinkan diri Untuk taat kepada hukum yang berlaku Betapapun tidak sempurnanya hukum itu Itu quotes dari Gus Dur Jadi ya mau gak mau ya Suka gak suka ya Seperti inilah hukum yang berlaku di Indonesia Jadi kita sebagai bangsa ya Mulai dari presiden sampai rakyat jelata Seperti saya ini ya harus latihan Untuk taat kepada hukum yang berlaku itu Bukannya malah ngeyel Tambeng Gablek gitu ya Kita ngelawan Terhadap hukum yang berlaku gitu loh Terus saya juga sangat mengapresiasi Aparat kepolisian Yang sudah membuktikan ketegasannya ya Menindak ormas-ormas itu ya Jadi pimpinannya sudah ditahan Saya sangat apresiasi Saya berharap Proses hukumnya tetap berjalan Aparat jangan kendor Jangan sampai Aparat Aparat kepolisian kita Kalah dari Ormas-ormas tertentu gitu ya Seperti 8 tahun yang lalu Waktu konser Lady Gaga Konser Lady Gaga Aparat kepolisian sudah memberikan izin Tapi karena ada tekanan dari ormas itu Akhirnya mereka terpaksa membatalkan gitu ya Karena Seolah-olah polisi takut terhadap ormas itu Jangan lagi itu terulang lagi hal seperti itu Terus yang kedua Saya juga sangat Berharap Para simpatisan atau pendukung Atau pecinta Pimpinan ormas yang ditahan itu Agar jangan lagi menciptakan narasi-narasi Yang mengatakan Bahwa umat Islam teraniaya Umat Islam diperlakukan tidak adil Sedangkan OPM dibiarkan gitu loh Jangan lagi ada narasi-narasi seperti itu Ya sudah lah Ikuti saja proses yang berlaku gitu Baik Terima kasih Mas Dhani Baik Terima kasih Mas Dhani di Malang Jawa Timur Selamat pagi Mas Di belakang Mas Dhani ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Bu Lia pendapat Ibu? Silahkan Bu Ya ini kan harus berjalan sering Pak ya Menegakkan hukum dan mematuhi hukum Jadi pejabat dengan masyarakat Ya Cuma biasa memang di lapangan Pak ya Saya pribadi ini biasa juga Hanya melalui televisi Itu sering juga memang agak beda Ya seperti kata Pak Pak Ta Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas Seperti ini saya tidak Saya tidak membahas tentang Ormas Pak ya Tapi ini dalam masa pandemi ini Di sini penegak hukumnya Biasa memang agak Tidak berimbang Seperti kata ini Masalah antara Mengadakan pesta dengan konser Ya Sekarang konser kan ditonton Seluruh Indonesia Pak ya Langsung secara langsung Oleh dilaksanakan oleh Inisiatif pejabat Hanya kata minta maaf Tidak ada Diterakan selanjutnya Sedangkan masyarakat yang mengadakan Misalnya pesta Tapi hanya ditonton oleh segelintir Itu di uber-uber Ya Jadi memang agak salah juga Ya Kita ini mau matui hukum Ya sebagai warga masyarakat Itu harus Pak ya Itu harus mati itu Harus matui hukum Tapi begitulah Di lapangan itu kadang-kadang Memang ada rasa Seperti tidak adil Atau kurang adil lah Ya kurang adil lah Tapi kita tidak boleh membesarkan itu Pak ya Kita harus kerjasama Membangun masyarakat kita ini Mudah-mudahan juga Para pejabat dan masyarakat itu Bersama-sama Tadi itu saya katakan tadi Menegakkan dan mematuhi hukum Sehingga kita bisa Menjalankan tugas-tugas kita Dengan secara searah Ya Jadi tidak ada lagi Misalnya menyalahkan ini Menyalahkan itu Tapi kita sama-sama membangun Bahasa kita ini Sehingga aman Dan tidak terjadi hal-hal Yang kita tidak inginkan Baik Terima kasih Ibu Lia Di Makassar, Sulawesi Selatan Selamat pagi Di belakang Ibu Lia Ada Pak Nugroho di Jakarta Pak Nugroho Selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bung Reonas Selamat pagi Indonesia katanya Negara hukum Artinya Supremasi hukum Ya Hukum itu Kesepakatan Sudah diputuskan oleh DPR Kalau mau tidak cocok Dengan hukumnya Perjuangannya lewat DPR Yang dikatakan Pak Presiden itu benar Tegakkan hukum Aparat harus berani Menegakkan hukum Bertahun-tahun Rakyat itu merasa Hukum itu dihinjak-hinjak Karena apa? Karena ada kekuatan Jumlah orang Yang boleh bertindak Selenang-wenang Yang harus menegakkan hukum itu Ya aparat hukum Polisi, tentara Dan sebagainya Tetapi kalau masyarakat Lalu membuat hukum sendiri Seperti kemarin Termasuk yang terjadi Di Tasik Karena Ditangkapnya Habib ini Ini sejelas tidak benar Apa yang kita lihat Dalam rekonfloksi itu Itu pertanggung jawaban polisi Kalau itu salah Biarlah Komnas HAM Yang kata Presiden Mengawasi Kompol Nas mengawasi Tapi bukan menafsatkan sendiri Karena hukum ini ada Ada jalur untuk menafsatkannya Kalau tidak puas Penasihat hukum Lewat Judicial Review Atau Lewat TUN Jadi kalau kita melihat Justru inilah titik Penting Polisi baru kali ini Berani menindak Baik Kita sudah alami Di daerah-daerah Beja ditutup Kelompok armadiyah Diserbu Ini yang harus dihentikan Kata Pak Presiden Jangan Aparat hukum Mundur Oke Dorongan semangat Dari Kepala Negara Untuk menegakkan hukum Penting sekali Terima kasih Pak Nugroho Di Jakarta Selamat pagi Pak Itu menarik tadi Bang Godis Pertanyaan bahwa Bagaimana menegakkan hukum ini Selalu sama Kepada siapapun Tadi Bulya menegaskan Harus sama Kepada siapapun Bagaimana Bang? Ya tentu Yang pertama-tama itu kan Menegakkan hukum Tanpa melanggar hukum Karena itu Di dalam penegakkan hukum Itu Harus mematuhi Betul Rambu-rambu Yang diatur Di dalam Hukum itu sendiri Nah Kemudian Menegakkan hukum Berlaku sama Untuk semua Nah Memang Kesan Adanya Pilih kasih Di dalam penegakan hukum Itu Jujur diakui Ada Terutama Kalau Hukum itu Berhadapan dengan Figur publik Yang Memiliki Masa Kekuatan ya Kekuatan Ya Pada titik itu Selama ini Bahkan Sejak Reformasi ya Banyak sekali Ormas Dibiarkan Melanggar hukum Di hadapan Aparat penegak hukum Kalau dulu Mula-mulanya Reformasi Bahkan Ada Kesan Ada Persekutuan Di sana Antara Apa Ormas Dan Nyambek Tinginya Nah Situasi itu Berjalan Terus-menerus Sampai saat ini Tetapi Ada titik baliknya Titik balik itu Ketika Kapolda Metro Jaya Yang baru Irjen Fadil Itu Memaklumatkan Semacam Perang Untuk penegakan Hukumnya Mengatakan Tidak boleh ada lagi Ormas Intoleran Tidak boleh ada lagi Ormas Atau siapa saja Berada Di atas Hukum Nah pada titik itu Semula Terus Terang saja Saya Meragukan Tetapi Nyatanya Tidak Isapan jempol Pernyataan itu Ada buktinya Ya betul Pertanyaannya Bang Bagaimana Kesadaran Mematuhi hukum Bahwa Semua Warga negara Sama Di hadapan hukum Itu Benar-benar Bisa diterima Dengan Tidak terpaksa Oleh seluruh Warga negara Karena Kita tidak Menutup mata juga Ada juga Sebagian orang Yang merasa Atau mengira Bahwa yang dilakukan Oleh penegakan hukum Saat-saat ini Sebagai penegakan hukum Itu yang sebaliknya Itu kan Bagaimana itu Bang Kalau kita Mencermati Pada Tingkat Pribadi-pribadi Kesadaran itu Ada sesungguhnya Ketika sendiri-sendiri Mereka sadar Pada tingkat pribadi-pribadi Kesadaran itu Ada sesungguhnya Tetapi Ketika bergrombol Atau Bergabung Di dalam Kelompok Masa Disitulah Ada kecenderungan Untuk lebih liar Karena identitas diri Hilang Masuk ke identitas Kelompok Dia larut Di dalam Identitas Kelompok Dan Atas nama Kelompok itu Apalagi Kalau Ormas yang berbasis Identitas Tentu Itu jauh lebih Ganas Daripada Aparat penegak hukum Bayangkan Tugas-tugas Polisinya saja Diambil alih Menegakkan hukum Katanya Kalau ada Pelanggaran Mestinya kan Polisi yang Diminta bantuannya Ini langsung Mengambil Tindakan sendiri Itu yang Tidak benar Bagaimana Memastikan Ataupun Mengajak Bang Sebagian Saudara kita Yang masih sama-sama Orang Indonesia Ini warga negara Indonesia Untuk benar-benar Menyadari hal ini Karena Kalau kita melihat Misalnya media sosial Beberapa orang kan Bisa dengan garang Mengatakan Mau melawan Penegak hukum Mau melawan negara Walaupun setelah Ditanyai Diambil Dimintai keterangan Berubah juga Sikapnya Nah bagaimana Orang-orang seperti ini Itu dengan sadar Dengan sehat Menyatakan dirinya Adalah warga negara Yang mematuhi hukum Leo Kalau boleh kita Jujur ya Sesungguhnya Akar dari Akar semua persoalan ini Adalah pembelahan politik Oh Kalau kita Apa Telah Apa yang terjadi Pada saat ini Itu buah Dari pembelahan politik Baik di Pilkada Maupun Pilpres Ketika Orang Tidak Apa ya Tidak Devasa Menerima Perbedaan pendapat Ya Pada titik itu Orang menggunakan Kekuatan masa Ketika menggunakan Kekuatan masa Orang ingin tampil Lebih garang Gitu ya Ingin berada Di atas hukum Nah Pada Masa-masa lalu Polisi Aparat penegak hukum Itu sepertinya Sepertinya Semacam Membiarkan Menunggu mereka Sadar sendiri Melalui Imbauan-imbauan Belum pada Tingkat Tindakan Tindakan Enforcement Saat ini Kita melihat Ada kesungguhan Jadi Ada kesungguhan Kepolisian Untuk menegakkan hukum Atau Kalau bahasa Bahasa pasalnya itu Langit runtuh sekalipun Hukum itu ya Harus ditegakkan Harus ditegakkan Ya tapi Masalahnya begini Bang Sampai saat ini Ketika proses hukum Sedang berjalan Kalau kita lihat Di media sosial Itu masih Ada orang-orang yang Saya tidak paham juga ya Dengan sadar Mengatakan bahwa Yang dilakukan ini Itu Bukan penegakan hukum Justru Kesewenang-wenangan Dan Kalau kita melihat Ini bisa saling Mempengaruhi Bang Bagaimana Bang? Ya Leo Media sosial itu kan Orang tanpa identitas Dan bisa menyembunyikan Identitas Kalau kita lihat Kecenderungan selama ini Ketika ditangkap oleh polisi Baru menangis disana Ya berubah Baru menyatakan penyesalan Dengan kata lain Semua apa yang Disampaikan di media sosial Tidak bisa diklarifikasi kebenarannya Karena tidak bisa diklarifikasi kebenarannya Jumlah banyaknya Atau Siapa yang mampu Mempengaruhi trending topic Mereka yang menganggap dirinya Sebagai pemenang Padahal Penegakan hukum Tidak seperti itu Siapa berbuat apa Ya harus bertanggung jawab Atas perbuatannya Saya berpikir bagaimana Peran Pemuka masyarakat Bang Tokoh-tokoh masyarakat Yang Saya percaya betul Bahwa sebetulnya Mereka sangat mencintai bangsa ini Mencintai keberagaman Tapi karena mungkin Suara dari orang-orang Yang tidak suka Bangsa ini bersatu Terlalu kuat selama ini Akhirnya Saya akan-akan Tokoh-tokoh bangsa ini Jadi hilang Kita akan bahas itu Di bagian berikut Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Sekiranya kembali Kami kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Godens Bagaimana memastikan bahwa Bangsa ini Termasuk warga bangsanya Saya Bang Godens Dan saudara-saudara kita yang lain Itu bisa mematuhi hukum Dengan kesadaran Dan juga kemudian Tidak menerima Intoleransi itu Sebagai sesuatu Norma yang Yang sehat Bagaimana bang Ya ada yang mengatakan Begini loh Dan ini menarik ya Bahwa Orang-orang yang Intoleran Maupun Orang-orang yang Berideologi Kekerasan Mereka memenangi Ruang publik Bukan karena Mereka kuat Tetapi karena Orang-orang baik Pada diam Oh iya Pada konteks itu Mestinya Seluruh kelompok masyarakat Yang merasa diri baik itu Seluruh organisasi keagaman Yang masih dianggap baik Mestinya bersuara Tentang satu hal Bagaimana kita Tertip Dan harus bisa menerima Perbedaan Sekarangnya kan Kecenderungan ketika Berbeda pendapat Dianggap sebagai Bukan pihak kami Tapi mereka gitu ya Oke Ketika ada Pembedaan seperti itu Karena tadi saya katakan Bahwa ini buah Dari pembelahan politik Iya Nah mestinya Toko-toko agama Itu yang masih Pengikutnya masih banyak Betul Cuman kurang bersuara aja Jadi Pertarungan wacana Di ruang publik Itu mestinya Harus dimenangkan Oleh orang-orang baik Selama semua orang-orang baik Itu tidak berpangku tangan Harus turun tangan Di Jakarta Kita melihat bagaimana Hukum sedang ditegakkan Dan mungkin juga Di Jawa Barat Tapi Ada beberapa daerah Yang kelihatannya Penegak hukum itu Menjadi Kesulitan Bang Karena memang Ya tadi Masalah jumlah Orang yang Tidak mau Untuk menegakkan hukum itu Kelihatannya Jadi Lumayan banyak Bagaimana Bang Ya ini kan Seperti tes ombak Ya Aparat Belum bertindak Dan masih Persuasif Saya yakin Apalagi ada Ketegasan dari Pimpinan Polri Maupun TNI Yang negara Tidak boleh tunduk Nah kata kunci ya Di sana Ketika dianggap Berlebihan Tentu Seperti yang dikatakan Oleh Presiden Aparat itu Tidak boleh mundur Dan Harus tegas Terukur Dan kita sebagai Warga masyarakat Apa Bang Yang bisa kita lakukan Untuk Jangan kemudian Ya saya Setuju dengan Kata Bang Godinus Bahwa Ketika kita Yang menyukai Persatuan Yang bisa Menderima Keberagaman Diam Mungkin karena takut Juga untuk Kena persekusi Itu akhirnya Intoleransi Ataupun Ketidak tertibaan Hukum itu Merajalela Yang kita bisa Lakukan Bang Supaya Semua ini Benar-benar Mematuhi hukum Apa Ya Mau tidak Mau Suka atau Tidak suka Harus dilawan Dengan narasi Karena yang terjadi Sekarang ini kan Tadi saya katakan Ini kan persoalan Perang wacana Di ruang publik Dan Narasi Negatif Tergak Penegakan hukum Itu begitu Kencang Dan Orang-orang Baik Pada umumnya Diam Dan memang Orang-orang Intelektual Itu kan Diam semua Kecenderungan Seperti itu Berarti sekarang Bukan waktunya Diam lagi Ini bukan Waktu untuk Diam Ketika negara Memanggil Bangsa Memanggil Mestinya Setiap orang Baik itu Memberikan Kontra narasi Dengan yang Baik Dan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Jangan sampai Narasi yang Dibangun Juga Bisa melanggar Undang-undang Tapi kalau Saya Atau Bang Godens Kita kan Warga negara Biasa Bang Ketika kita Berteriak Mungkin Tidak terlalu Terdengar Siapa yang Harus Lebih bersuara Lagi Sebetulnya Bang Ya Mestinya Toko-toko Organisasi Keagamaan Ada MU Ada Muhammadiyah Ada KWI Ada TGI Nah Para tokoh-tokoh Agama Ini Membimbinglah Umat Itu kejalan yang Benar Baik Dan supaya Membangun Tertip hukum Terima kasih Bang Godian Sudah hadir Tempat ini Bang Selamat pagi Pemisah Budaya sadar hukum Akan menopang Indonesia Sebagai negara hukum Tetap kukuh Berdiri Berdiri kukuh Karena masyarakat Punya kesadaran Untuk taat dan patuh Kepada hukum Serta menjadikan hukum Sebagai panduan Perilaku sosial Negara Tidak boleh lalai Menertibkan Organisasi Kemasyarakatan Yang memaksakan Kedak dan meneror Pihak-pihak Yang dianggap Berbeda pikiran Saya Leonat Samosir Terima kasih Anda sudah menyaksikan Selamat pagi Metro TV Knowledge to Elevate